Ya kita bisa belajar dari semut ya, dia membuat jembatan tuh, membuat jembatan dan ini adalah salah satu dari sifat gotong royong dari semut yang harus kita pelajari. Ya tuh ya, bagaimana nggak mungkin ya, kalau misalkan kita ini, tapi menjadi mungkin lewat gotong royong. Terima kasih. Terima kasih. Dan diharapkan setelah kalian melihat video ini, udah jelas nih ya, kalian bisa meledakan yang menggunakan gotong royong ya. Ada pun sebelumnya, kita mari mulai video pembelajaran ini dengan basmallah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, seperti yang kita tadi bapak sudah jelaskan di awal, kita hari ini akan mempelajari tentang gotong royong. Ini adalah dua kata yang sederhana namun sangat makna ya, namun sangat banyak maknanya nih ya, gotong royong ini. Kenapa bisa dibilang banyak makna? Karena ini merupakan karakter bangsa Indonesia ya, karakter bangsa Indonesia dan ini merupakan cerminan dari Pancasila ya, gotong royong. Maksudnya gotong royong itu apa sih? Gotong royong itu adalah kita melakukan satu tujuan bersama-sama ya, sesuai dengan porsinya. Melakukan satu tujuan bersama-sama, sebagaimana porsinya. Jadi saling melengkapi di situ ya, adanya saling melengkapi. Bukan berarti gotong royong tersebut misalkan ada pepatah kayak gini, ringan sama di jinjing, berat sama di pikul. Ringan sama di jinjing, berat sama di pikul. Itu artinya apa? Maksudnya adalah, kalau misalkan ya bareng-bareng gitu, hariannya bareng-bareng. Tapi bareng-barengnya ini dengan prinsip keadilan. Maksud prinsip keadilan apa? Prinsip keadilan itu maksudnya adalah sesuai dengan tempatnya. Misalkan, misalkan ada anak dewasa. Anak dewasa, dia sedang bekerja bakti. Seorang yang dewasa, dia bekerja bakti. Tentunya memiliki porsi yang lebih berat dibandingkan seorang anak SD. Misalkan, bapak sama kamu. Bapak sama kamu, kita memutuskan untuk bekerja bakti di lingkungan sekolah. Nah, kalau bapak tuh udah yang bawa pacu. Udah yang bawa, apa, membersihkan semuanya. Tapi kalau misalkan anak, siswa-siswa SD, misalkan ya. Yang kelas 1 mungkin hanya bawa plastik buat pemut-pemutin sampah. Atau ada yang bawa sapu untuk menyapu wilayahnya aja. Atau ada yang cuma bawa penghapus sopan tulis untuk penghapus sopan tulisnya aja. Jadi prinsip keadilan ini seperti itu. Sesuai. Sesuai sebagaimana porsinya. Jadi bukan berarti anak kelas 1 harus megang pacul. Tahu pacul? Pacul itu alat kesekop gitu ya. Untuk membersihkan. Enggak, enggak kayak gitu. Itu justru akan meninggalkan kezoliman kalau kayak gitu. Jadi prinsip gotong royong itu adalah keadilan ya. Sesuai dengan porsinya. Itu yang pertama. Kemudian, gotong royong itu untuk tujuan yang positif. Untuk tujuan yang positif. Kenapa dikatakan demikian? Karena kalau misalkan tujuannya negatif itu namanya sindikat. Maksudnya tujuannya positif itu misalkan apa? Contohnya misalkan membangun jalan. Membangun jembatan. Kan memang dibutuhkan itu sama orang-orang ya. Maka ikut berpartisipasi di situ. Kita semua warga masyarakat ikut berpartisipasi. Atau misalkan ada program 3M. 3M misalkan kalau yang 3M sekarang. Yang berkaitan dengan covid. Ya udah kita ikut berpartisipasi dengan hal tersebut. Atau 3M dengan menurut demam berdarah. Kita melakukan hal tersebut. Kerja bakti kita semua ya. Satu gilanya. Jadi gak ada yang enggak. Kalau misalkan ada yang berhalangan, hadir. Mungkin dia bisa mengintai izin. Kemudian bisa berpartisipasi dengan apapun ya. Apapun. Kalau misalkan zaman dulu sih ada sebutannya makan-gak makan. Makan-gak makan asal kumpul. Makan-gak makan asal kumpul. Tapi kalau sekarang terbalik. Kalau mau ada makanan baru kumpul. Enggak sih ya. Enggak. Itu mau enggak. Cuma ada beberapa aja yang kayak gitu. Tapi mayoritas enggak. Mayoritas enggak. Gotong royong harus tetap berjalan. Karena itu adalah karakter bangsa. Nah. Kalau gotong royongnya negatif. Ini namanya sindikat. Maksudnya negatif apa? Maksudnya itu tujuannya negatif. Contoh misalkan ada siswa yang menyontek. Ya. Siswa yang menyontek. Di gotong royong tuh menjawab soal. Tapi apakah gotong royong ini baik? Enggak. Ya. Gotong royong ini enggak baik. Karena seharusnya dia mengerjakan soalnya sendiri. Tapi ternyata dia gotong royong. Sama temen-temennya untuk membantu. Kamu kerjain yang nomor 1 sampai 5. Aku 6 sampai 10. Enggak bisa kayak gitu ya. Karena gotong royong disini adalah tujuannya harus baik. Kalau juga jurusannya. Apa? Kalau tujuannya buruk. Maka gotong royong tersebut. Tidak dianggap soal hidup. Oke. Mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Kepada video pembelajaran kali ini. Dan ingat gotong royong itu adalah karakteristik orang Indonesia. Dan kita harus mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Gila itu aja yang bisa gue sampaikan. Subhanakallah. Mabihamdik. Ash'adwalailahilatah. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.